hahaha oke kang bro jumpa lagi bersama saya di channel menjemputu kang bro apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja wah hari ini sangat bersemangat sekali karena apa karena ada satu motor yang sangat mengembirikan sekali tentunya buat kita semua motor apakah itu ya mari kita simak video ini kang bro oke hahaha jadi ini adalah honda scoopy tahun 2022 warna blonde ini kebetulan yang saya tengok adalah stylish brown yang go jadi memang ini salah satu motor scoopy yang agak langka juga langka banget pokoknya jadi kalau ditanya banget rumahnya apa aja berubahnya berubahnya masih sama seperti yang kemarin tapi kemarin itu sudah sangat langka sekali nih ataupun nonton masuk nih satu nah ini banteng-banteng anak isopo ya hahaha ya jadi salah satu yang membuat motor ini sangat sulit sekali didapat adalah karena memang itu yang diberitakan kemarin yaitu di beberapa bagian ya bagian tersebut juga telah salah satunya di jip-jip tertentu katanya tidak bisa impor lagi nah hari ini kita kedatangan satu buah tidak satu buah sini banyak temennya cuma yang belum belum terangkut sama pengiriman hanya satu motor ini yang di Honda Scoopy Mate 2 ini detailnya kayak apa betulnya masih cenderung sama dengan yang model sebelumnya ini kita nyatakan warna cekatnya cuma ada tambahan sedikit dibagian ininya ya cekat ini dibalur warna hitam sekejapnya untuk ini nah yang jadi pertanyaan adalah apakah ini hanya sebagai penyemangat alias biar yang indian itu nggak nyerah lagi atau memang akan banyak sekali muncul unit setelah kedatangan motor ini nah itu itu adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan sekali di komentar-komentar kemarin jadi setelah honda launching adiv 160 itu honda memberikan satu keterangan aku tak bergembira tentang metiknya yang persisikan 110 atau di kelas metik low ya jadi kata-kata metik low karena low CC alias CC kecil ya tapi penjelasannya telah tinggi kabar gembiranya setelah hari ini alias hari ini ke seterusnya motor-motor yang kalian tunggu motor-motor kayak kecil-kecil honda bik terus semio spook itu akan banyak kedatangan tapi untuk waktunya tanggalnya itu belum bisa ditentukan artinya kita harus masih menunggu 14 lagi tapi kesimpulannya eh akan segera normal kembali mudah-mudahan sih seperti itu karena yang nunggu ini udah banyak banget banyak sekali indiannya rumpusan ya kalian harus bersabar sih intinya sabar-sabar ini klasifikasinya honda ini itu mulai distribusinya mulai banyak di Honda scooby Honda jenio Honda kubik itu semuanya banyak banget kayak gitu jadi untuk kalian yang mohon bersabar intinya pasti Hai info pastinya seperti itu pokoknya bulan ini akhir bulan akhir bulan apa ini bulan Juli itu motor ini banyak berdatangan Juli Agustus nanti akan banjir sekali mudah-mudahan sih prediksinya seperti itu tidak mereset karena kalau mereset lagi kasian banget ya berarti beli scooby bisa indian sampai satu tahun beneran nggak cuma dua tiga bulan lagi tapi bisa satu tahun seperti itu dan ini nampaknya orang yang dapat motor ini pasti senang banget ya ini pasti udah nunggu lama karena infonya tadi saya cek saya lihat tanya-tanya beliau nya itu indian udah dari bulan apa ya Februari kalau nggak salah indian scooby matte brown nah kenapa sih yang banyak dicari scooby matte brown ya kalau kita lihat sejarahnya pertama kali scooby laku itu karena dia unik ya warnanya tuh unik artinya kalau warna-warna biasa alias tipe yang sporty itu kurang diminati karena ya warnanya dia glossy nah kita balik lagi back to topic scooby itu memang pertama larisnya itu di warna-warna aneh kalau dulu ada warna pink ada warna biru warna putih juga nah lakunya setelah dengan model seperti ini tapi yang masih ring 14 ya kalau ini udah ring 12 itu mulai laku karena warnanya mulai nyentrik nyentrik banget unik-unik banget ya bro kalau ini sih sudah pasti dia ikonnya si honda scooby ya ikonik banget pokoknya kalau ngomong scooby pasti orang senderung milihnya antara hitam dok sama ya ini brown ini udah nggak ada lawan lagi kurang lebihnya sih kayak gitu kembali lagi ke selera cuma di bagian kota tertentu juga beda lagi pastinya enggak tapi sih memang kalau ngomong scooby ya yang yang klasik banget yang bagus ya memang warna ini kan bro warna yang made brown ini oke oke infonya kayak gitu intinya buat kalian yang menanyakan buang-buang kapan honda bitrefi kapan honda scooby ready sekarang sudah mulai ready ini distribusi udah mulai dateng intinya kalian tinggal nunggu giliran oke infonya hari ini kayak gitu dulu terima kasih banyak yang saya menonton jangan lupa laksana komen subscribe juga dulunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati